Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan saya Arvan disini saya akan memberikan sebuah informasi terutama ya itu ada informasi di klatsar di jember teman-teman ya bagi teman-teman sahabat bahagi yang belum mengetahui nanti bisa melihat bagaimana cara daftarnya terus nanti teknisnya bagaimana bisa tanya kepada saya juga tidak apa-apa bisa nanti akan saya cantumkan alamat atau nomor saya di bawah ini ya jadi memang kalau kita ketahui di jember ini ada yaitu namanya di klatsar kalau kita mau masuk ke bansar teman-teman ya di klatsar ini merupakan jenjang pertama sebelum kita melangkah ke jenjang-jenjang selanjutnya nah kalau di istilahnya di jember sendiri di klatsar ini menjadi sebuah kewajiban sehingga kita mau jadi ansur atau bansar kita harus melakukan di klatsar teman-teman ya nah nantinya insyaallah di klatsar di jember ini ini akan dilaksanakan pada tanggal pada bulan nanti bulan November ya nanti untuk jelasnya saya akan jelaskan nanti di video ini video selanjutnya ini ya nah sebelumnya nanti yang bagi ingin atau yang ingin bergabung menjadi anggota bansar atau juga anggota ansur jember nanti bisa disimak video ini sampai selesai teman-teman ya teman-teman disini saya sudah menampilkan pamfletnya mengenai tentang di klatsar bansar yang ke-32 nah disini pertama itu dari yang paling penting adalah tempat akan dikelaksanakannya di klatsar yang ke-32 ini di di PAC sumber baru tanggul dan semboro di sat korion sumber baru tanggul dan semboro teman-teman ya nah nantinya ini tempatnya berada di lokasi gunung gambir sumber baru untuk melaksananya yaitu tanggal 5 sampai 7 november 2021 nah yang paling penting juga ya yaitu tentang persaratannya teman-teman ya nah persaratan yang pertama yaitu menyerahkan surat sehat dan fotokopi sertifikat vaksin minimal dosis ke-1 ini sudah jelas teman-teman dan juga fotokopi KTP fotokopi KTP dua lembar yaitu KTP teman-teman yang ketiga yaitu mengisi form pendaftaran nah ini untuk form pendaftaran ini nanti biasanya setiap PAC atau setiap sat korion setiap di sat korion di di seluruh kabang jember nanti akan dikasihkan untuk yang yang pendaftar teman-teman ya dan juga menyerahkan foto warna 3x4 sebanyak 3 lembar background merah ini sudah jelas nah menyerahkan surat rekomendasi dari PAC atau PC unsource setempat nah surat rekomendasi ini nanti ini biasanya setiap PAC nanti akan mendata siapa saja yang akan ikut nanti akan setelah itu akan dikeluarkannya surat rekomendasi dari PAC tersebut teman-teman ya dan obat-obatan ini pribadi pelengkapan surat mandi membawa pakaian olahraga dan sepatu penting nah yang paling penting juga yaitu usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun teman-teman ya nah jadi disini juga untuk yang ingin langsung bertanya bisa lebih dalam bisa menghubungi narah hubung misalnya satu dari sahabat Yazid sahabat Faruk sahabat Tamam atau sahabat Nurul atau bisa menghubungi saya nanti saya akan menyampaikan kepada narah hubung tersebut teman-teman ya segian informasi dari diklasar kali ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati